Seperti imbauan tersebut, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa masker memiliki jangka waktu pemakaian, terlebih bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Imbauan dan sosialisasi dilakukan oleh Kepala Puskes Mas Alianyang, Kecamatan Pontianakota. Dia adalah Dr. Gigi Alfonza Nunu Utari. Dengan sabar dan gaya keibuan, Nunu menjelaskan apa itu COVID-19 kepada anak-anak penghuni Pantiasuhan. Penjelasan dibuat terperinci, terkait bahayanya, serta bagaimana langkah pencegahan penularan COVID-19. Sosialisasi ini dilakukannya di setelah proses disinfektasi lingkungan Pantiasuhan setelah dua pengurus Panti terkonfirmasi positif COVID-19. Ini merupakan satu di antara sekian banyak upaya yang dilakukan Nunu bersama jajaran Puskes Mas untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat. Nunu mengaku banyak kendala yang kerap dihadapi ketika menyosialisasikan agar masyarakat percaya dan menerapkan disiplin protokol kesehatan, mulai dari ditertawakan di pasar-pasar hingga diacuhkan di kafe dan warung kopi. Itu di masyarakat ada di waktu kami melakukan sosialisasi protokol kesehatan di pasar. Itu diketawain aja tapi kami tidak akan merasa lelah mungkin karena mereka belum mengetahui tentang COVID itu sendiri sehingga mereka tertawa, mentertawakan pandemi ini. Namun dengan tekad dan tanggung jawab, Nunu mengaku tak jera mengingatkan masyarakat untuk percaya dan menerapkan protokol COVID-19 walaupun harus menghadapi banyak tantangan. Ya akhirnya tetap tidak lelah untuk terus meyakinkan masyarakat dan mengatakan bahwa kenapa COVID ini sebenarnya ada karena ternyata bahwa dengan COVID ini dengan adanya virus yang penularannya begitu mudah dan cepatnya itu ternyata bahwa kasus COVID itu ada selalu bahkan penambahan kasus pada akhirnya di bulan November ini sendiri terjadi peningkatan dan beberapa orang yang dinyatakan positif COVID dengan penyakit bawaan komorbid itu ada beberapa yang meninggal dunia. Menurut Nunu, dari survei yang dilakukan di wilayah Puskesmas Alianyang, baru 50 persen masyarakat yang benar-benar taat protokol kesehatan saat keluar rumah. Dia pun meminta komunitas masyarakat bisa turut serta memberdayakan diri dan mengajak lingkungan sekitar untuk bersama menangani pandemi COVID-19 ini.